Setelah kita mengisi di analisis 1, 2, 3, dan 4 Ini Di analisis ini kita tinggal menuju ke jumlah Secara otomatis nanti jumlah ini akan terisi secara otomatis di nilai akhir Dan kita tinggal mengkopikan saja nilai akhir ini ke dalam lapor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kesayangan Anda Agus Syawri Oke kali ini saya akan membagikan sebuah aplikasi analisis nilai Yang tentunya nanti nilai ini akan terisi secara otomatis Oke disini saya sudah ada petunjuk pengisiannya Ya ini yang pertama isikan tema yang akan di analisis Kemudian ini sub-temanya Yang ketiga isikan tema Isikan kelas semester Jumlah siswa nama wali kelas Dan untuk yang keenam adalah pengisian analisis nilai Untuk multiple choice Yaitu jawaban salah, jawaban benar Jawaban salah nilainya 0, jawaban benar nilainya 1 Untuk isi jawaban ketika Anda menjawab nilainya 0, jawaban salah Satu kurang benar 2 dan jawaban benar nilainya 4 Oke langsung saja kita ke analisisnya Oke langsung saja kita ke analisisnya Disini saya ada empat-empat hari Misalkan empat tema misalnya seperti itu ya Tempat kegiatan penilaian Di analisis hari pertama Disini kita tinggal mengkopikan Nama siswanya saja Oke tinggal kita kopikan Klik kanan Pasti spesial Ketika kita mengisi nama di analisis pertama Di analisis kedua juga otomatis akan terisi Nah tiga juga akan terisi Lampat juga akan terisi Seperti ini Kita tinggal mengisi nilainya Misalkan disini kita nilai 1 Kalau seperti ini Salah Saya kita isi nilai untuk satu anak saja Dan nanti kita tahu Seperti ini Kita isi benar Aku bisa aja Biar cepat Kemudian Ini benar Belum salah Kalau soalnya lebih dari 20 Disini kan kita buat soal itu 20 Kalau lebih dari 20 tinggal ditambahkan saja Silahkan Kemudian untuk isian Isian ini Disini sudah saya kasih Untuk pengisiannya 0 tidak menjawab 1 jawaban salah 2 menjawab kurang Dan 3 menjawab benar Misalkan disini Nomor 1 Ini nilai Yang pentinggi 3 Kita kasih 2 Karena menjawab kurang 3 seperti ini Kita sesuaikan saja Dengan jawaban anak-anak Nanti kita isi Oh, harusnya satu ya Satu untuk mengelola pesan Seperti itu Ini satu Nah, seperti ini Nah, maka disini Sudah akan otomatis Ter-pack up nilainya Kelian ganda Nilainya 14 Dari 20 soal Untuk isian Nilainya 21 Dan Urean Mendapat nilai 10 Dan nilai temanya Namun kita sudah sebutkan Bahwa pengisian awalnya Diisikan dengan tema dulu Misalkan disini Tema 5 Kemudian KKM-nya Ini Misalkan 65 Kelasnya Kelas 5 Subtemanya Dekan diisi Subtema Subtema Tiga Misalkan seperti ini Nah, disini juga akan Terisi secara otomatis Nilai permuatannya Dan nilai BKN Bahasa Indonesia IPA IPS Dan SBDB Disini otomatis Akan ternilai Karena di tematik Taslimen itu Terdapat 5 MAPL BKN Bahasa Indonesia IPA IPS Dan di sini Kita tinggal Teruskan Berapa jumlah Siswanya Disini kita Kasih 17 Karena disini 17 Kemudian Disini Karena disini KKM-nya 65 Maka Keterangannya Disini Belum tuntas Kalau kita Disini Kasih Angka Yang lebih Nah Lebih dari 65 Maka Dia akan Ganti Menjadi Tuntas Dan disini Nilai tuntasnya Siswa 1 Nah Disini juga Akan ketemu Persentasenya Secara otomatis Berapa Persentase Banyak siswa Yang tuntas Disini 6% Ini akan Ketemu Secara otomatis Disini Juga akan Ketemu Skor Yang menjawab Benar Satu KKM-nya Isi Satu Anak Saja Oke Disini Juga Sampai Analis keempat Sekarang kita Setelah Maksih Semua Kita tinggal Ke jumlah Nah Di jumlah Sini Sudah Ada Nilai Permuatannya Nah Disini Tadi Tema Yang Pertama Tadi Tema Kelima Ini Sudah Ada Nilainya Ini Belum Nilainya Belum Dapat Nilai Nah Di PKN Sini Akan Muncul Nilai Akhir Dari Semua Muatan Dan Nilai PKN Bersaian Indonesia IPA IPS Dan SBTP Jadi Nilai Ini Nanti Yang Akan Kita Gunakan Ke Rapot Nilai Akhir Yang Secara Otomatis Ter Isi Dan Terhitung Jadi Anda Tidak Perlu Ngitung Lagi Tinggal Mengisi Di Analisis Empat Ini Jika Memang Cuman Analis Cuma Tiga Silahkan Tidak Mempengaruhi Disini Jadi Di jumlah Nilai Akhir Tidak Mempengaruhi Karena Nanti Yang Dibagi Adalah Nilai Yang Sudah Terisi Oke Semoga Analisis Nilai Ini Bermanfaat Bagi Anda Semuanya Bagi Yang Ingin Mendapatkan File Ini Silahkan Download Di Deskripsi Video Ini Sudah Saya Cantumkan Link Bagi Yang Berketemu Dengan Jel Ini Jangan Lupa Klik Subscribe Dan Bunyikan Lonceng Terlebih Dahulu Untuk Mendukung Jel Ini Agar Terus Berkembang Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa